Pada video kali ini, gue pengen unboxing sebuah lensa cinema yang cukup affordable dari brand Meike. Jadi sebelumnya kita sempat bahas lensa manual yang cukup affordable, bahkan di bawah 1 juta. Dan kali ini, gue pengen bahas lensa cinema dari Meike. Karena di lensa manual itu ada Meike juga. Dan di sini Meike mengirimkan yang versi cinema. Kira-kira bakal semantep apa? Kita akan unboxing, tapi intro dulu. Halo semuanya, selamat datang di channel SMedia dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun yang berkaitan dengan proses produksi konten kreatif. Entah itu fotografi, videografi, dan review dari gear-gear pendukungnya. So, kalau kalian tertarik dengan hal tersebut, gak perlu ragu, langsung aja subscribe dan pastiin aktifin tombol notifikasinya. Ubah ke mode all, biar gak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Dan kali ini, gue kedatangan lensa yang udah gue sebutin di awal tadi, jadi harusnya gak perlu gue sebutin lagi. Sebuah lensa cinema dari Meike, dengan nama Meike 25mm T2.2 atau 2.2. Terserah kalian tim mana kalau menyebutnya. Tapi ya, ini adalah sebuah lensa terparti, tapi pada jajaran lensa cinema yang cukup affordable. Yang gue tau, gue lupa sebenernya, tapi harganya itu kalau gak salah sekitar 3-4 jutaan untuk versi yang gue pake ini. Dan ini adalah versi untuk Fuji X-mount. Ya obviously, biasanya lensa-lensa cinema pastinya punya untuk mounting Sony juga. Atau mounting DSLR lainnya. Tapi in common sih biasanya datang di mounting Sony. Justru agak unik karena dia membawa untuk mounting Fuji. Itu yang agak jarang sebenernya. Dan ya, ini adalah sebuah lensa cinema. Dan apa sih sebenernya perbedaannya lensa cinema dan lensa biasa? Kita akan bahas sedikit juga di sini. Tapi ya ini, kita lihat packagingnya dulu. Packagingnya sebenernya simple banget ya. Untuk sebuah lensa cinema, material kardusnya biasa banget. Kalian bisa denger suaranya ketika gue sentuh-sentuh. Ini bahkan di sini ada solatip ya. Mungkin bekas pengiriman atau semacamnya. Dan di sini ada sedikit spesifikasi yang bisa kita baca. Jadikan acuan gitu kan. Jadi lens type, cinema lens. Lalu lens constructionnya menggunakan 8 elemen in 10 elemen in 8 group. Terus menggunakan aperture T2.2. Jadi sebenernya angka aperture pada lensa cinema. Ini juga yang membedakan standarisasi lensa cinema dan juga lensa biasa. Jadi kalau lensa biasa itu pakai F. Berdasarkan bukaannya. Sedangkan lensa cinema biasanya berdasarkan T. Atau menggunakan satuan T yang mengacu pada nilai cahaya yang diteruskan ke sensor. Jadi harusnya antara lensa cinema itu punya exposure yang identik. Yang konstan pada angka T yang sama. Harusnya. Secara ideal, secara hukum gitu yang berlaku. Harusnya nilai T tuh kayak gitu. Nilai exposure cahayanya. Bukan bukaannya. Nanti gue akan jelasin lebih dalam seiring kita unboxing. Tapi kita baca dulu selanjutnya. Dia menggunakan focal 25mm. Yang kalau kalian lihat disini dia mengklaim sebagai wide angle lens. Tapi pada APS-C sih. Menurut gue 25 gak terlalu wide ya. Tapi ya it's okay lah. Memang termasuk dalam angka lensa wide juga. Lalu minimum focus distance-nya 0,25 meter. Lumayan deket. Ya standar lensa wide sih pada umumnya. Cuman sebenernya B aja sih. Jadi gue expecting soalnya akan cukup jauh gitu kalau lensa cinema. Tapi ya dia identik dengan lensa-lensa biasa di 0,25 meter. Dia kelihatan kecil banget karena nulisnya 0,25 gitu. Kalau dia nulisnya 25 cm ya standar aja kayak lensa biasa. Lalu minimal aperture-nya paling kecil di T22. Lalu dia tadi APS-C. Kalau misalkan kita APS-C. Sorry ini kayaknya terlalu teknis gak harus gue bahas. Tapi yang jelas ini field of view kalau kita pakai APS-nya. Atau kalau kita pakai micro 4 third. Jadi dia pasti punya mounting untuk micro 4 third juga. Filter size-nya cukup gede. 77 mm. Gue gak tau kita ada filter yang sesuai ukuran dia atau enggak. Tapi kayaknya kalau buat ini masih ada ya teleprompter ya. 77. Lalu beratnya 550 gram. Oke langsung aja kali kita buka daripada banyak berbasa-basi. Ini dia experience unboxing lensa cinema. Tapi memang lensa cinema yang cukup murah. Feelnya udah berasa disini. Tapi kita lihat dulu aja apa yang didapat dalamnya. Kita dapat microfiber cloth juga buat bersihin lensa. Ini kepake banget. Yang di ST somehow agak susah buat dicari ya. Harusnya itu standby banget. Lalu kita dapat pouch. Pouchnya cukup pendek ya. Keliatannya jadi bantet gitu. Tapi ya mungkin karena lensanya juga gak gede-gede banget. Kita lihat. Ya cukup. Dan dia di sisi bawahnya ini agak keras. Ada tulangnya gitu ya. Jadi mungkin bisa sedikit melindungi lensanya. Walaupun ya gak keras-keras banget juga. Cuma mungkin bisa melindungi sedikit dari tekanan atau benturan. Dan itu aja yang kita dapat. Mana buku-buku manualnya ya? Ini ada kartu garansi. Pastiin kalian dapet kartu garansi. Ini dari PT. Visi Moda Andalan. Dokumen-dokumen. Mungkin di bawahnya atau lupa dimasukin. Tapi gak apa-apa. Mungkin kita gak usah pake itu dulu. Kita langsung experience lensanya sendiri. Ini dia. Guys. Lensa cinema dari Mieke. Sebenernya sih udah banyak ya third party cinema lens yang ada di pasaran. Cuman Mieke bukan salah satu brand yang gue pernah denger bikin cinema lens. Jadi disini masih cukup fresh. Gue baru pertama megang lensa cinema manual dari Mieke. Dan kalian bisa lihat. Build-nya. Gokil banget. Ya gak heran sih. Karena lensa-lensa manual yang cukup murahnya mereka aja. Yang kemarin kita tes 750 ribu. Punya build yang mantep. Apalagi yang harganya 3-4 juta kayak gini. Lalu kita tes aja ringnya kayak gimana. Ini ring aperture-nya. Dia menggunakan angka T. Dan ya itu lembut banget. Dan ring focus. Oke ini juga lembut banget. Dan kayak yang kalian lihat ring focusnya dia udah di labelin gitu. Ini juga biasanya penanda dari sebuah lensa cinema. Karena dia memiliki. Apa ya. Linear focus. Konstan gitu fokusnya. Jadi. Kalau kita pakai lensa-lensa yang fokus by wire. Atau by digital. Ini kalau misalkan kita gerakin gini. Misalkan kita gerakin 25% dari total putaran gitu. Tapi lambat nih. Nah dia perpindahan fokusnya juga akan sedikit. Tapi kalau kita puter di jarak yang sama. 25%. Cuma kita muternya cepet. Itu kadang beberapa lensa gak konstan. Tau-tau perpindahan fokusnya jauh banget. Nah itu yang menyebabkan lensa-lensa analog. Lensa-lensa manual kayak gini. Itu cukup menarik buat bikin video. Karena dia punya perpindahan fokus yang konstan. Dan kalian bisa lihat ya. Concernnya sebagai lensa cinema. Lensa film making. Dia udah punya ring. Kalau kita punya follow focus. Pakai gimbal atau motion control. Dia ini udah ada ringnya. Jadi kita gak perlu pasang ring manual yang ribet gitu. Dia udah ada ring disini. Jadi kita tinggal pasang motornya. Dan nanti bisa dikendalikan dari jauh gitu kan. Nah ini langsung kita pasang aja. Sambil gue jelasin lagi nanti. Ini lucu ya. Sebenernya optiknya kecil di tengah gitu. Cuman filter threadnya gede banget. 77 mm. Padahal optiknya cuma disitu doang tuh. Dan ya. Ini dia. XT30 menggunakan lensa cinema. Nah disini kita gak bisa tes langsung. Karena ini cuma video unboxing doang. Tapi gue berkomitmen untuk mereview lensa ini. Karena memang kita jarang review lensa cinema. Karena mungkin gue juga takut belum kompeten. Tapi gue pengen coba untuk review lensa cinema. Dan mumpung ada si Mika ini. Akan jadi salah satu kesempatan ST Media. Untuk review lensa cinema. Jadi jangan sampai ketinggalan. Pastiin kalian udah subscribe. Tapi disini gue mau jelasin dulu. Tadi gue udah jelasin soal focusingnya. Dia udah ada labelnya. Dia linear. Jarak fokusnya. Jadi mau kalian secepat apapun gerakin. Dia akan konstan. Sesuai dengan angka-angka labelnya ini. Jadi itu akan sangat membantu dalam filmmaking. Lalu untuk tes top ini. Tadi belum kelar. Gue akan jelasin sedikit. Jadi kalau f-stop. Itu berdasarkan ukuran bukaan rananya. Jadi f1.8. F6. F8. F22 gitu. Makin lama makin kecil. Sedangkan disini gak. Walaupun memang dia tetap merubah. Kelihatan gak disitu? Harusnya sih keliatan. Walaupun dia tetap merubah. Berubah bukaan rananya juga. Tapi T ini. Gak mengacu pada ukuran. Si bukaan rananya itu. Dia mengacu pada cahaya. Yang berhasil. Masuk ke lensa. Dan diteruskan. Ke sensor. Nilai cahaya yang mampu diteruskan. Karena. Nilai cahaya itu. Gak bergantung sama bukaan. Aperturnya doang. Jadi misalkan. Kita punya dua lensa nih. Misalkan ya. Ini lensa. Mensa F. Misalkan F2. Ini juga misalkan F2 gitu. Punya bukaan yang sama. F2. Mungkin hasil karakter bokehnya mirip. Depthnya mirip. Tapi. Cahaya atau exposure yang ditangkep. Itu bisa berbeda. Karena ada elemen. Optik. Dan elemen coating. Di dalamnya. Yang mempengaruhi. Pembiasan cahaya itu sendiri. Bukan pembiasan ya. Ada juga cahaya yang kayak. Misalkan ini optik. Ini cahaya nilainya 5 gitu ya. Gue oversimplified aja nih. Jadi yang bagus. Bukan yang bagus. Ada satu lensa. Yang lima-limanya lewat. Ada satu lensa juga. Yang dua mantul. Teng. Dua mantul. Tiga masuk. Jadi. Walaupun sama-sama dibukaan F2. Belum tentu sampai sensor. Cahayanya nilainya sama. Nah. Itu. Yang membuat standarisasi lensa cinema. Itu mengukur berdasarkan tingkat cahaya yang lewat tadi. Jadi. Ketika lensa cinema ini menggunakan T2.2. Dan kita menggunakan lensa cinema lain dengan T2.2. Itu harusnya di settingan ISO shutter yang sama. Itu harusnya memberikan exposure yang sama persis. Harusnya. Idealnya seperti itu. Cuman balik lagi. Karena ini adalah lensa yang cukup affordable. Nggak sampai 5 juta gitu kan. Bahkan cuma 3-4 jutaan. Gue sampai keringetan. Jadi. Kita nggak expecting. Precise. Pada exposure tersebut. Tapi paling nggak harusnya cukup dekat. Ya. Kita punya lensa cinema disini. Standby. Ya. Itu tadi gue bilang. Kita jarang banget review. Karena gue takut nggak kompeten. Tapi disini kita akan sambil coba nanti. Cuman. Kalau ini tuh. Ini. Fuji non. Jadi native Fuji. Dia focal length 1855. Dan dia T start di 2.9. Jadi ya. Nanti mungkin kita bisa samain. Disini 2.9. Disini 2.9. Kita pakai ISO yang sama. Setter yang sama. Apakah hasil exposure yang sama. Itu akan kita tes nanti di reviewnya. Sama. Karena perpindahan fokus juga biasanya. Apa ya. Dibedakan antara lensa cinema. Dan juga lensa fotografi. Kalau lensa fotografi. Biasanya. Nggak terlalu peduli pada fokus breathing. Kalau kalian kepo. Fokus breathing itu bukan fokusnya. Jadi maju mundur. Kayak lensa atas kita yang suka. Maju mundur. Itu bukan fokus breathing. Itu. Stuttering mungkin ya. Gue biasa nyebutnya sih. Gue kadang nyebut breathing. Tapi itu juga salah di gue. Jadi fokus breathing itu adalah. Ketika kita melakukan perubahan fokus. Terus field of view gambar juga berubah. Kayak ada perubahan focal length. Nah itu biasanya. Di lensa-lensa fotografi. Sering terjadi. Tapi di lensa cinema. Akan diminimalisir. Malah biasanya ya. Nggak ada gitu. Fokus breathing. Jadi ketika fokusnya berpindah. Field of view sama sekali nggak berubah. Bener-bener cuma depth. Fokusnya doang yang berpindah. Dan itu. Yang akan kita tes juga nanti. Tapi yang jelas bukan di sini. Di sini cuma unboxing. Dan first impression. Dimana. Ini udah memberi impresi yang cakep. Tampangnya ganteng. Fisiknya ganteng. Build quality juara. Ini juga diputer. Cakep. Dan sebentar. Dia perputaran fokusnya tuh banyak ya. Jadi dia ruang kosongnya cuma segini nih. Dari sini sampai sini. Mungkin sekitar 25%. Jadi dia. 75% ring fokusnya dipakai. Untuk perubahan fokus. Jadi ya. Gua rasa itu akan jadi hal yang cukup. Cukup apa ya. Cukup impactful kepada filmmaker. Walaupun gua nggak tahu. Gua tidak ada di workflow filmmaking. Tapi ya yang gua tahu seperti itu. Jadi ya. Oke. Gimana menurut kalian. Apakah lensa ini bakal cakep atau nggak. Apakah akan sesuai dengan namanya lensa cinema. Apakah dia akan desktopnya proper. Fokus breathingnya hilang. Kita nggak tahu sekarang. Tapi kalian bisa coba tebak-tebak dulu di kolom komentar. Kita akan tes. Jadi jangan lupa buat subscribe. Dan ya. Itu aja buat video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa buat subscribe. Biar nggak ketinggalan. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe juga. Ke video ini. Dan jangan lupa tinggalkan komentar. Kok gua jadi blunder ya. Kita ada channel Discord juga. Sorry. Server Discord. Jadi kalau kalian pengen diskusi. Kalian doyan dengan teknologi. Ataupun doyan dengan produktivitas. Selain lensa kamera dan lain sebagainya. Silahkan join server Discord kita. Biar kita bisa diskusi lebih indep lagi. Di luar YouTube gitu. Jadi ya. Oke guys. Itu aja buat video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Saya sudah sangat lelah. Mengurus rambut yang ngaco ini. Dan suasana yang gerak. Jangan lupa untuk berkarya.